Hanya sedikit yang akan membantah pernyataan, bahwa F-22 Raptor adalah pesawat tempur paling canggih dan mematikan di dunia yang mendominasi udara. Sebagian besar mungkin berpendapat bahwa pesawat ini, terus menikmati keuntungan yang menggelikan atas pesawat tempur lain, yang memiliki keunggulan superior di udara. Jet ini memiliki penampang radar seperti serangga, bahkan lebih kecil dari F-35 Lightning II, yang dirancang untuk misi yang lebih besar. Meskipun F-22 Raptor mungkin sangat sulit dikalahkan, namun, tidak ada sistem yang tidak terkalahkan, seperti yang ditunjukkan oleh Serbia yang menembak jatuh F-117 Nighthawk, yang memiliki kemampuan siluman pada tahun 1999, meskipun itu adalah tembakan yang beruntung. Selain kemampuan menghindari radar, Raptor juga memiliki kemampuan manuver yang tak tertandingi, kemampuan jelajah super, dan avionik terintegrasi atau fusi sensor, yang menggabungkan beberapa tampilan menjadi satu. Sistem avionik terintegrasi F-22, dianggap sebagai salah satu keunggulan utama platform tersebut. Namun, unggul dalam satu pekerjaan, yaitu dominasi udara, dan menjadi semacam kuda poni dengan satu trik saja tidak cukup, untuk menjadikan F-22 sebagai pemenang jajaran pesawat generasi kelima. Penghargaan itu diberikan kepada F-35 yang lebih serbaguna, yang jumlah produksinya lebih tinggi daripada semua jet tempur generasi kelima lainnya, jika digabungkan dengan yang ke-1000 baru saja dikirim. Pesawat tempur terbaik adalah yang Anda miliki. Hanya dua tahun setelah F-22 membanggakan diri, mengalahkan lawan-lawannya dalam latihan Red Flag, Washington memilih untuk mengakhiri program F-22 Raptor pada tahun 2009, dengan unit terakhir dikirimkan pada tahun 2011. Pada akhirnya, hanya 187 F-22 produksi serial yang dibangun, yang sekitar 183 masih ada hingga saat ini, setelah mengalami kecelakaan, sekitar sepertiganya digunakan untuk pelatihan. Dari jumlah tersebut, Angkatan Udara AS ingin memensiunkan 32 jet, karena merupakan varian pelatihan yang menurutnya tidak dapat digunakan dalam pertempuran. F-22 terlalu bagus dan terlalu mahal untuk perawatan. Dengan runtuhnya Uni Soviet dan sebelum kebangkitan Tiongkok baru-baru ini, tidak ada kebutuhan untuk jet canggih dan mahal seperti itu. Jet itu dirancang untuk mendominasi udara, tetapi tidak ada satupun yang tersisa di dunia yang dapat dikuasai Angkatan Udara AS. F-22 mulai beroperasi pada tahun 2005, dan baru pada tahun 2017, negara lain dapat menempatkan jet tempur generasi kelima ke dalam layanan, seperti J-20 Mighty Dragon milik Tiongkok. Rusia mengikutinya dengan jet tempur generasi kelima mereka yang bermasalah, Su-57 Vellon pada tahun 2020. Su-57 Rusia memiliki penampang radar jet tempur F-18 yang tidak memuat, meskipun F-18 tidak akan terbang ke pertempuran tanpa memuat, yang ribuan kali lebih besar dari penampang radar Raptor. Angkatan Udara Dunia mulai menggunakan J-20, Su-57, mengekspor F-35, dan memperbarui Rafael. Pada saat yang sama, radar, rudal udara ke udara dan permukaan ke udara, dan sistem lainnya terus ditingkatkan. Ini berarti bahwa medan pertempuran udara terlihat berbeda, dari saat F-22 pertama kali terbang pada tahun 2005. Tiongkok mengklaim telah mengembangkan metode deteksi baru yang sangat meningkatkan penampang radar Raptor, meskipun tidak jelas seberapa benar klaim ini. Angkatan Udara AS berencana untuk mempertahankan Raptor di garis depan, dan berencana untuk meningkatkan 140 hingga 150 di antaranya. Raptor secara umum dianggap jauh lebih canggih daripada pesawat tempur asing manapun yang ada saat ini. Namun, sejak diperkenalkan, keunggulan relatifnya telah terkikis, bahkan jika keunggulan itu telah terkikis dari yang tidak senonoh menjadi menggelikan. F-22 Raptor tampaknya akan terus menggunakan keunggulannya yang tidak adil, dan mendominasi langit selama bertahun-tahun yang akan datang. Anehnya, Angkatan Udara AS baru-baru ini, bahkan menyatakan bahwa jet tempur NGAD generasi ke-6, yang sedang dikembangkan tidak akan menjadi pengganti F-22 Raptor. Mimpi buruk jet tempur F-22 Raptor yang tidak dapat diperbaiki. Meskipun memiliki kemampuan canggih, termasuk kemampuan manuver yang tak tertandingi, kemampuan supercruise, dan karakteristik siluman, F-22 diproduksi dalam jumlah yang jauh lebih sedikit dari yang direncanakan semula, dengan hanya 186 dari 750 jet yang diusulkan yang diselesaikan. Keterbatasan ini sebagian disebabkan oleh kedatangannya saat militer AS fokus pada peperangan asimetris di Timur Tengah, di mana kemampuan udara-keudara yang canggih kurang penting. Lebih jauh lagi, pembatasan ekspor yang ketat mencegah penjualannya ke sekutu asing, sehingga teknologi canggihnya tetap eksklusif untuk militer AS. Kisah F-22 ditandai oleh kemampuan tempurnya yang tak tertandingi, yang dibayangi oleh kendala strategis dan anggaran, membatasi perannya dalam kekuatan udara AS, dan menyebabkan penghentian produksi awal pada tahun 2011. Namun, pesawat ini juga merupakan pesawat yang sangat aneh dalam beberapa hal. Meskipun menjadi yang terbaik dalam perannya, Pentagon memutuskan untuk hanya membeli 186 pesawat dari 750 yang direncanakan. Lebih jauh, Kongres menutup pintu bagi calon pembeli, melarang Lockheed Martin, produsennya, untuk menjual pesawat ini ke luar negeri. Namun, bagaimana mungkin pesawat yang sangat bagus dalam tugasnya itu, bisa dihentikan produksinya begitu cepat, dan mengapa AS tidak bisa menjualnya kepada banyak pembeli asing yang berbondong-bondong membelinya. Yang membuat F-22 hebat dalam pertempuran udara, adalah kemampuan pesawat dalam mengarahkan gaya dorong. Kedua mesinnya memiliki nozzle yang dirancang khusus di ujungnya yang dapat bergerak pada bidang vertikal, untuk mengarahkan gaya dorong pesawat sebesar 70 ribu pon ke satu arah, bahkan jika pesawat tersebut bergerak ke arah lain, sehingga memungkinkan F-22 melakukan beberapa akrobat yang mengesankan, serta memanfaatkan sudut serang yang sangat tinggi selama pertempuran dalam jarak pandang, yaitu pertempuran udara. F-22 mulai beroperasi pada saat militer AS sedang berperang di dua front, yang tampaknya tidak ada habisnya, melawan musuh bebuyutan di Afganistan dan Irak. Ketika Pentagon menggelontorkan triliunan dolar ke dalam perang global melawan terorisme, keunggulan udara dan atribut siluman F-22 menjadi sia-sia melawan musuh, yang hampir tidak dapat mendandani pasukannya dengan seragam yang sama, apalagi jet tempur atau sistem rudal permukaan ke udara yang canggih atau radar. Namun, sementara utilitas menarik uang, ancaman saat ini menentukan utilitas. Dan dalam hal itu, F-22 Raptor pastilah salah satu pesawat yang paling tidak beruntung sepanjang masa, karena terlepas dari kemampuannya yang fenomenal, pesawat itu mulai beroperasi pada saat tidak ada musuh yang dapat dilawannya, meskipun negara itu tidak kekurangan musuh. Dari 186 F-22 Raptor yang dikirim ke Angkatan Udara AS, hanya sekitar 130 yang pernah beroperasi. Akibatnya, saat ini Raptor adalah burung yang terancam punah. Meskipun jumlah operasional saat ini dirahasiakan, tidaklah tidak masuk akal untuk berasumsi, bahwa kurang dari 100 F-22 siap tempur pada suatu waktu, dan setiap kali Raptor terbang, berarti satu kali lebih sedikit pesawat itu akan terbang di masa mendatang karena kurangnya suku cadang. Pada tahun 2011, Raptor terakhir meluncur dari jalur produksi, dan Lockheed Martin menghentikan jalur produksinya untuk mendukung F-35. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!